Baru saja polisi mengungkap kasus penculikan bocah perempuan di Gunung Sahari, Jakarta Pusat awal Januari lalu, penculikan anak terjadi lagi. Akhir Januari, polisi menangkap pelaku penculikan anak perempuan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebelumnya, FT Boca 4 tahun hilang dari rumahnya di Kelurahan Jombang, Wetan, Cilegon, Banten. Pelaku penculikan adalah saudara tiri ibu korban. Selama 23 hari penculikan, pelaku mengeksploitasi bocah malang tersebut sebagai teman mengamen. HD beralasan, penghasilannya sebagai pengamen badut akan bertambah jika ditemani anak kecil. Pelaku mengajak korban dan kakaknya yang berumur 7 tahun membeli es krim di sebuah warung. Untuk menghindari keramaian, pelaku membawa kedua bocah tersebut melewati gang sempit. Karena beberapa warung tidak menjual es krim, pelaku mengajak korban dan kakaknya ke mal terdekat. Kalau jalan dari rumah sampai ke jalan besar untuk naik angkot lagi. Cukup jauh, cukup jauh. Ada sekitar 10 menit lah. Sesampainya di mal, pelaku memberikan uang 5.000 rupiah kepada kakak korban dan menyuruhnya kembali ke rumah untuk menjemput ibunya ke mal. Lalu pelaku membawa korban kabur ke Jakarta. Penuh-penuh kepikiran kita ya? Ya, penuh-penuh kepikiran kita ya? Penuh-penuh kepikiran kita ya? Saya takut karena saya sakit aja gitu ya? Pas lagi di bawahnya pun lagi keadaan sakit, dia lagi meriam. Terima kasih telah menonton!